Latihan posko 1 Tameng Manuntung 2 dilakukan Satuan Komando Distrik Militer 10-07 Banjarmasin sebagai upaya mempersiapkan pelaksanaan tugas bantuan kepada pemerintah kota dalam penanggulangan bencana non-alam wabah COVID-19. Berlangsung di Makodim Banjarmasin selama 3 hari sejak Selasa, kegiatan ini merupakan bentuk operasi militer selain perang tanpa pasukan. Kegiatan ini melatih kemampuan komandan dan staff dalam penanganan bencana agar dapat mengambil keputusan yang taktis, cepat dan tepat. Pada pelaksanaan terkait dengan latihan daging, kita ini kan pelaku. Pelaku, jadi dari penjelenggara mencoba merumuskan suatu materi penanganan konflik sehingga kita bisa mengimplementasikan belakangan. Mudah-mudahan hasil latihan ini sangat bermanfaat, kemudian nanti pada akhirnya ketika perjalanan penanganan konflik ini berlanjut terus, ini akan kita mengimplementasikan. Dengan ini skenario penanganan bencana non-alam dapat dilakukan guna membantu pemerintah jika saatnya kondisi diperlukan melalui prosedur yang tepat. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.